Tahun 2022 sudah mau berakhir dan ada satu laptop yang wajib kita kasih jempolan Laptop itu adalah ini, ROG Flow X13 Yang merupakan laptop pribadi gue juga Laptop ini adalah laptop dengan form factor Di kategorinya yang paling aneh Sebuah laptop gaming dengan bentuk sebagai laptop convertible Flow X13 ini bisa menjadi laptop normal, laptop dengan model 10th, atau bahkan jadi full tablet Bentuknya sebagai tablet ini menjadi favorit gue pribadi Karena bisa memanfaatkannya sebagai drawing tablet Berkat adanya juga Asus Pen dengan teknologi MPP Ataupun sebagai portable tablet Windows pada umumnya dengan ukuran 13 inci Agak gede sih emang, but still very unique tapi tetap convertible Tapi apakah sebuah gaming laptop kalau nggak punya spesifikasi yang wonderful ya kan? Flow X13 memang bukan seri baru Tapi di model tahun 2022 ini Laptop ini dibekali oleh Ryzen 6000H series Dan ditemani oleh GPU Mulai dari integrated AMD RDNA 2 sebagai base model Hingga up to Nvidia RTX 3050 Ti Bayangin, laptop setara ultrabook, thin, and light Punya kemampuan hingga bisa ray tracing terbaik Dan budget yang lumayan menarik Even dengan base modelnya, main game disini super lancar Karena RDNA 2 dari AMD-nya Ini adalah upgrade terbaik dari seri Flow X13 Yang sebelumnya masih bergantung banget sama AMD Radeon Vega Yang sebenernya sudah cukup dated Tapi kalau berasa kurang, well dan masih punya satu opsi lagi untuk upgrade GPU-nya Hingga RTX 3080 dan bahkan nantinya 4080 Ini semua berkat akses port yang dinamakan XG Mobile Untuk performa desktop kelas GPU Biasanya laptop ini gue pake buat apa sih? Well, simply put, tentunya pekerjaan sebagai gamer, content creator, web developer, dan tentunya sebagai seorang business owner Semua bisa dikerjakan dengan amat mudah disini Game favorit gue seperti Genshin Impact dan Call of Duty Modern Warfare 2 atau Warzone 2.0 Aman pake banget disini Editing video, well aman juga sih buat ngedit video dengan DaVinci Resolve Atau kalau mau lebih ringan bisa juga pake CapCut Web developer, aman banget Dan sebagai business owner, gue spreadsheet, maintain business dashboard, persiapan pitching, dan lainnya Udah pasti lancar banget disini Asik kan? Itulah alasan kenapa menurut kita ini adalah laptop terbaik di tahun 2022 dari Asus Sebuah opsi yang unik, niche, dan pastinya bisa memenuhi keperluan produktivitas gue pribadi Anywhere, anytime Oh iya, kemudian untuk harganya gimana? Ya, memang untuk harga sebenarnya laptop ini agak premium Walau dimulai dari 19 hingga 20 jutaan untuk list model Ini tergolong cukup oke mengingat fitur-fitur yang kalian dapatkan Sedangkan untuk SKU model yang gue pribadi pake Ini adalah model dengan AMD Ryzen 7 6800HS With Radeon Graphics, ditemani oleh dedicated graphics sendiri Nvidia RTX 3050, RAM 16GB, LPDDR5, dan juga storage 512GB Ini adalah model paling mid-nya Cuma punya spesifikasi yang gak kalah maksimal Dengan banderolan harga mulai dari 24 jutaan Nah, kalian kalau tertarik Berhubung nih udah akhir tahun Gui-gui dan Asus juga mau kasih voucher spesial buat kalian Buat ya upgrade laptop lah Laptop kalian ke laptop VivoBook Maupun ZenBook yang cukup oke banget loh Memang ini bukan ROG Tapi tentunya kalian akan bisa memakai laptop ini Untuk semua kebutuhan kalian Kalau kalian belanja di Asus Online Store Dan pake voucher kita yang tertulis disini Kalian akan secara langsung mendapatkan potongan 500 ribu Untuk pembelian laptop favorit kalian Lumayan kan? Salah satu model yang gue rekomendasikan Walau memang bukan yang ROG nih Ada VivoBook Pro 14X Yang sebenernya udah mirip spesifikasinya Karena ini adalah laptop creator yang lebih budget friendly Dan sudah ditenagai oleh CPU dan GPU kekinian Up to RTX 3050 Ti juga Yuk langsung manfaatin vouchernya Dan mulai tahun 2023 kalian Dengan laptop baru That's it for this video See you on the next one Feri Sini out Bye-bye